Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Polres Cianjur mengamankan tiga orang warga yang melakukan pengadangan dan berusaha menjarah bantuan logistik yang dibawa relawan untuk korban gempa Cianjur. Tiga pria tersebut kini sudah meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Inilah tampang ketiga pria yang melakukan pengadangan pada korban gempa Cianjur di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyuh, Kejamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Humas Polres Cianjur Ibdan Anang Suryana mengatakan tiga pelaku pengadangan sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Ketiga orang tersebut juga merupakan warga yang terdampak bencana gempa bumi, namun mereka tak sabar sehingga menghadang mobil logistik agar segera mendapatkan bantuan. Pihak kepolisian dilaporkan langsung mengamankan tiga pria yang viral tersebut, seusai menyetop mobil yang membawa bantuan logistik. Pelaku juga telah meminta maaf yang mana permintaan maaf pelaku termuat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Polres Cianjur. Pada Rabu 23 November, Polres Cianjur juga sempat mengamankan pelaku yang bernama Perry, 24 tahun, Rosadi, 30 tahun, dan Juhendi, 32 tahun. Pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari apa yang dilakukan sudah membuat keresahan di masyarakat. Mereka pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Perry mengatakan perilakunya tersebut tak patut dicontoh. Karena itu dia meminta warga lain tak melakukan aksi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perry Permanat bersama dua teman saya, Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan piralnya perbuatan yang kami lakukan yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT01 RW03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi POSKO BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dijanji mengorang Pak Sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Iya, kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang, ya. Oh, iya, Kang, ya. Wah, maaf, ya, Kang. Iya, iya, Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya, Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita mundur aja. Kita nggak usah kasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Mundur, 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 mundur. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.